Wuhh Nih menit-menit mencekam di hidup gua Tapi gua akan coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gua Andika Gua sudah menikah Anak gua empat dan bener Bini gua lebih tua Gua itu sering Dibilang sama orang itu ganteng Bahkan bukan sekarang-sekarang ini Tapi dari jaman gua kecil Gua juga sering dibilang ganteng sama orang Contohnya jaman kecil dulu Kalo gua main depan rumah tuh suka ada Ibu-ibu lewat gitu Terus ih ganteng banget sih Makannya apa sih Ntar ada tante-tante juga lewat Ih ya Allah ganteng banget Ini bikinnya gimana sih Ntar juga ada mba-mba lewat Ih ganteng banget adek Ntar kakak tungguin ya Sepuluh tahun lagi kakak nikahin Nah yang terakhir ngomong tadi Bini gue Beneran ditungguin sampe nikah Tapi kadang-kadang karena gua ganteng nih Gua keselnya suka dispelein sama orang Banyak orang bilang Wah orang ganteng mah hidupnya gampang-gampang aja lah Orang ganteng mah masa depannya cerah gak bakalan susah Lu bukan apa namanya Dapet kerjaan kayak gini juga bukan karena skill lu Tapi karena lu ganteng Nah gua gak bisa terima omongan-omongan kayak gitu gitu loh Emang kalo jadi orang ganteng Emang hidup lu bakal disubsidi sama pemerintah Kan gak Yang ada disubsidi mah orang miskin Makanya ada raskin Gak ada rasteng Beras ganteng gak ada Andaikan pun sampe ada Apa yang membedakan beras miskin sama beras ganteng Kalo raskin ada kerikilnya terus rasteng ada pometnya Kan gak juga Ya maksud gua Ya maksud gua orang Orang mau seganteng apapun lu juga harus belajar Lu juga harus kerja buat nyari duit Kan gak semata-mata lu ganteng terus hidup lu enak Nih gua ngomong jujur Jadi orang ganteng tuh belum tentu enak Dulu jaman gua ke sekolah SMP SMP gua tuh dulu di Malang SMP Negeri Dan di jaman itu Bisa dibilang gua ini murid yang Ya paling bening lah di sekolah Yang bisa ngalahin bening gua cuma gelas minum kepala sekolah tuh Itu juga kalo di si air putih kalo di si kopi mah beningan gua Nah Gara-gara gua beda sendiri di sekolah Gua tuh sering dibilang songong Sama anak-anak lain Cuman karena Gaya jalan gua yang dibilang songong Gaya jalan gue loh Bukan guenya Gaya jalan gue yang dibilang songong Nah ini kan gua bingung ya Biasanya Orang dibilang songong tuh karena Ya gimana sih gayanya orang songong Gua jalan mah jalan aja gitu Bukan jalan yang terus buang-buang duit Bukan jalan yang terus ketemu kepala sekolah gua ajak tos Atau ketemu guru olahraga push up lu pak Gak gitu juga gitu Nah gua heran ada orang yang bisa kesel sama orang lain Cuman gara-gara gaya jalan Nah berarti orang ini kan Gak bisa ikut upacara bendera ya Ntar dia upacara ngeliat pas Gibra jalan Puset songong banget orang Jalan gak bisa nyantai lu Mana bunyi lagi Eh ikut ke WC lu gua ke Bukin lu Kan gak gitu juga Nah kalo gua mau dipukulin cuman gara-gara gaya jalan gua dibilang songong Gua gak terima Kalo gaya jalan gua makan tempat itu baru gua terima Gak apa-apa deh lu ke Bukin gua gitu loh Terus apalagi orang ganteng katanya hidupnya gak pernah susah Gua pernah susah Awal-awal gua berangkat ke Jakarta itu gua tinggal di rumah kontrakan om tante gua Itu kontrakan petakan Betawi lu tau kan kontrakan Betawi yang cuman 3 sekat gitu doang Nah ruangan gua adalah sekat paling depan Yang tengah ruangan om sama tante gua Yang belakang itu semua ngumpul tuh dapur kamar mandi WC Jadi kalo ada orang goreng tempe ada yang boker tuh tempe ikut bau Sangking ngumpulnya tuh tempat Nah kalo ruangan depan gua tuh ya biasa gitu namanya orang numpang gak bisa nuntut macem-macem Kasur gua ya kasur tipis Ya kayak leker lah tipis gitu Terus lemari gua lemari kain ada yang tau gak lemari kain Lemari kain yang ada resletingnya Yang kalo diisi kebanyakan dia doyong Tau gak Ya itu lemari gua Bahkan nyuci baju pun gua ngalamin yang namanya nyuci pake papan penggilesan Ya jongkok juga gitu Ya ngucek juga ya nyikat juga Cuman bedanya emang Ya gua masih ganteng gitu Gitu Nah tapi nih sengsaranya di rumah gua adalah WC nya Jadi tempat mandi sama WC itu terpisah sekat tembok Terus WC nya tuh sempit banget lah Nih WC nya WC jongkok nih gua agak praktekin gak apa-apa ya Jadi jongkok begini nih Nih sempit tangan lu begini aja gak bisa Jadi harus begini nih Jadi kalo misalkan ngambil gayung lu begini gak bisa Jadi ngambil gayung tuh gini ceboknya begini nih Saking sempitnya Ini kanan tembok Kiri tembok Belakang tembok Jadi kalo gua capek jongkok bisa nyender Ini boker tergaya menurut gue Tapi masalahnya gak cuman disitu Masalahnya adalah Ketika gua sakit perut Dan pengeluaran Lagi banyak Sementara di WC gua tuh depannya gak ada keran Jadi kalo misalkan mau buang air Itu harus ambil dulu di tempat mandi Taruh di depan WC Masalahnya kalo pengeluaran lagi banyak Jumlah air terbatas Lu harus berpikir Ini si *** ini apa gua tumpuk dulu baru gua siram di belakang Atau gua tahan dulu setengah Abis itu gua cebok ngambil air terusin lagi Ini kan kampret ya Orang boker tuh tinggal ngeluarin Gua masih mikir kurang susah apa gua Itu gak enaknya Nah kondisi rumah gua yang seperti ini Membuat gua juga sebagai orang ganteng Minder deketin cewek Beneran ini Jadi jaman gua syuting-syuting tuh kan deket sama sesama pemain sinetron gitu Terus PDKT gitu Yang bikin minder adalah ketika ditanya Kamu tinggal dimana Wah itu sebisa mungkin sih gua ngeles Kenapa gua ngeles? Karena cewek Kalo deket sama orang atau laki-laki yang tampaknya kayak gua Itu pasti ekspektasinya tinggi At least Mikirnya pasti Ah paling gak tinggalnya di komplek lah Beda sama lu nih misalkan nih Misalkan cewek kenalan nama dia gitu Ekspektasinya emang gak tinggi-tinggi amat Mau dia bilang ngomong rumah di Pondok Hinda juga belum tentu percaya gitu loh cewek Nah Karena sama gua ekspektasinya jadi tinggi Itu yang bikin gua ngeles mulu Kamu tinggal dimana? Di Jakarta Barat Jakarta Baratnya mana? Di Kebon Jeruk Kebon Jeruknya sebelah mana? Sebelah masjid Masjid yang mana? Yang ijo Ijo mana? Ijo Jarwo? Ijo Jarwo? Ijo tua Pokoknya sebisa mungkin gua ngeles aja kalo ditanya sama cewek itu gua ngeles Karena gua ngebayangin kalo gua maksain Bawa gebetan gua main ke rumah itu gak kebayang gua karena ekspektasinya yang tinggi Biasanya cewek kalo udah naruh ekspektasi tinggi terus ternyata kenyataannya gak sesuai Tapi dia pasti berusaha untuk berpikir positif gitu Misalkan gua bawa jalan Ke rumah gua ngelewatin jalan gede Pasti mikir ya Rumahnya pinggir jalan gede nih Ntar gua belokin ke jalan yang lebih kecil Oh mungkin jalan tikus ini motong jalan karena macet Ntar gua belokin lagi ke gang yang lebih sempit Oh mungkin di depan ada hajatan kali Ntar begitu nyampe depan rumah gua Oh ngambil kunci di rumah supirnya kali Begitu gua bilang yuk masuk Oh anak supir Takut ingin jadi gak enak itu Itu yang bikin gua minder tuh saat-saat itu tuh Terus orang ngeliat sekarang Lumah enak syuting terus Udah ganteng kerjaan lu banyak Gak selamanya di pekerjaan ini Orang ganteng ada di tempat yang tepat Contohnya gua Di panggung ini Ini panggung komedi tempatnya orang lucu Bukan orang ganteng Buat apa kegunaan gua disini Gak ada sebenernya Gua tuh suka resah gitu kalo ng-MC sama Uus Sama Gilang Uus tuh tebakan dikit aja orang lucu Ikan-ikan apa yang ngondek Ikan hiu kok bisa Iya karena hiu ya hiu Orang ketawa Orang ketawa Gua nih Ini dengan tampang begini Seberusaha gua keras untuk melucu Komen-komen di Instagram gua cuman bilang Ih Kak Andika malem ini ganteng parah Ih Kak Andika mau diapain aja tetep ganteng Ih Kak Andika kalo pake celana suka no Komennya lebih kesitu Gak ada pernah ngomong gua lucu Kesel gua kesel Ya meskipun sebenernya pihak indosian gak menuntut sebuah kelucuan Keluar dari gua gitu Tugas gua disini cuman Bawain acara biar acaranya kembali langsung ke tracknya gitu Tapi kan gua resah Ya namanya ng-MC bertiga kerja bertiga Ya dulu dono kasino indok tiga-tiganya juga bisa lucu Jadi kalo dibaharatin Kulkas Gilang tuh freezernya Uus mesinnya Gua cuman tempelan kulkas Ibarat nasibok Gilang tuh nasinya Uus tuh lauknya Gua cuman tusuk gigi Ibarat ini bengkel Kita bertiga montirnya Uus udah masuk kolong Gilang ngebongkar mesin Gua megangin senter Tapi bedanya gua tetep ganteng Dika Balong balong Sebenernya gua mau ngaku Dika Yang komen di Instagram lu tuh gue Gak ada yang pernah ngomong Wah Andika lucu gitu Gak ada gitu Pasti komennya kesitu Balong gua tampol gak sih ini orang Terima kasih ya temen-temen ketawanya Keren Tika Orang keren kok Coba kasih bapak Awe udah bantuin saya Bapak Wawan Sayang kan gak disebut saya Iya terima kasih bapak Wawo Sawes pujian banget ya Gua gak disebut Iya kan lu aroma Coba kita tanya sama Raditya Dika Gimana penampilan Tika pada saat Keren banget Dika Mantep banget lucu banget Bener nih Bener bener Yang rekaman stand up saya kemarin Tolong dihapus ganti punya dia separuh Jangan dong kan mukanya beda jauh banget Tapi ini premisnya kocak banget sih Maksudnya ketika yang lain resah sama lingkungan sekitarnya Dia resah karena kegantengannya Iya ternyata orang ganteng punya keresahan Kenapa dia ganteng Itu Karena akhirnya kita resah juga Seperti ingin membunuhnya gitu Iya Iya sekarang ganteng banyak gaya Iya pasti udah ganteng necis gitu ya Terus setelahnya disobek-sobek Pake wajah longgar Ih gila udah ganteng bad boy lagi Coba Coba kalau orang jelek Coba kalau orang jelek kayak begitu kan Oh gembel Itu siya Itu siya Itu siya Itu siya Tu orti asa selamat menikmati